Nah, sekarang Abdi sama Neng Bela mau bantu Abah, mau angun meri atau bebek. Abdi mau bantuin Abah dulu nih, cari telur bebek. Biasanya bebek menyimpan telurnya di bawah jerami, jadi carinya harus hati-hati. Pakannya berupa biji jagung seperti ini. Nah, langsung aja yuk Neng, kita ke sawah. Untuk angun meri atau bebek, biasanya mulai dilepas dari kandang sekitar pukul 6 pagi, dan akan pulang jam 6 sore. Aduh, dimana ini akangnya lagi angun bebeknya? Nah, itu Kang Asep lagi mau kasih makan. Nah, ini Kang, Abdi tambahin pakannya, biar kenyang bebeknya. Bebek biasa dibawa ke sawah yang telah dipanen untuk mendapatkan keong atau tutut. Ayo, kita giring bebeknya buat makan biji jagung yang udah kita bawa ya, Neng. Wah, bebeknya malu-malu nih. Udah saya kejar-kejar, malah lari aja. Bikin capek aja. Biar lah kalau gitu, Abdi sebar aja pakannya, biar bebeknya makan sendiri aja. Karena udah kasih makan, yuk kita minta bebeknya satu sama si Akang, Neng. Ayo, bantu Abdi mau tangkap bebeknya buat kita olah nih. Bantuin atu Kang, biar dapet bebeknya. Nah, akhirnya dapet nih. Ayo, Neng. Udah, kita masak aja bebeknya. Laper, Uy. Nah, kali ini saya teh ditemani sama Ibu Lia dan Neng Putri mau masak. Belum rujak, meri, alah. Pasti nikmatisan ini mah ada bebek nih soalnya. Bu, Abdi teh, nana-nana, nana-nana, bu. Napa lor iya ku jeruk? Ku jeruk. Siap, bu. Nah, kalau masak bebek yang perlu diperhatikan adalah tingkat keamisan pada daging yang mempengaruhi aroma saat dimasak. Karena itu, saya beri perasan jeruk untuk menghilangkan bau amis. Biar bumbu rebusan bebek, ibu yang buat. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan lengkuas. Kalau Neng Putri, yang ngupas mangga dan nanasnya. Namanya juga rujak meri. Sebelum dibakar, rebus dulu bebeknya bersama bumbu yang telah dihaluskan. Butuh waktu 30 hingga 45 menit agar bebek matang. Sempurna. Kalau sudah matang, angkat bebek. Teras dikumakan, bu, itu. Lebetkan itu, nak. Oh, rujak, nak. Ah, sok. Atu, Neng. Lebetkan, Neng. Yang unik dari belum rujak meri adalah perut bebek diisi dengan rujak yang sudah dibuat oleh Neng Putri dan Ibu Lia. Jadi saat dibakar, akan ada aroma segar dan manis pada badan bebek. Atasnya, Neng. Teras nolih, bu, itu. Kita tutup, bu, etang. Oh, tutup, iya. Oh, siap, bu. Setelah ditutup dengan lidi, bebek ditusuk seperti kambing guling. Dan dibakar hingga matang. Putar bebek sambil dilumuri dengan bumbu kecap dan juga madu. Biar matang, butuh waktu sekitar 1 jam karena bebek dibakar di atas bara, bukan di atas api. Nah, kalau warna sudah berubah, bebek siap untuk dihidangkan. Meski terkenal memiliki kolesterol yang tinggi, tapi yang namanya olahan dari bebek, pasti banyak yang suka. Karena rasa dagingnya enak banget. Rasa bebeknya, aduh. Memang agak alot ketika dimakan atau ditarik, pas masuk mulut tuh nembut. Nggak alot juga nih. Terus ditambah dengan paduan rujaknya nih. Ah, seger. Bisa nih nih mah. Cocok sama tuang sama bebek mah. Terus nih ditemani sama sambal cibiuk. Ah, gado dulu. Enak rawas gurih manis. Mantap loh kalau sama rawas pisang. Mengkonsumsi bebek memiliki manfaat untuk tubuh juga loh. Di antaranya sebagai sumber energi. Karena memiliki kalori dan protein yang tinggi. Serta asam aminonya membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jejak anak negeri karena alam memberi banyak manfaat.